Yo, saya Ndito dari MM Wrestling, kembali di channel Wrestling Universitas Indonesia Jadi hari ini kita coba bahas lagi topik-topik yang berhubungan dengan gulat Kita coba bahas dari aspek selain gulat dan tetap kita mengedepankan obrolan-obrolan soal gulatnya itu sendiri ya Karena sesuai channelnya, wrestling, masa gak bahas wrestling guys? Oke, jadi hari ini sebenarnya gak terlalu mendalam ya pembahasannya Karena kemarin udah cukup lumayan tebel ya Bahas soal rating, terus bahas cedera age dan lain sebagainya mungkin terlalu berat Hari ini kita coba bahas soal Fight Forever Salah satu game AEW yang keluar di 28 Juni 2023 Yang digadang-gadang akan menjadi pesaing dari WWE 2K Dengan 2K23-nya waktu itu Dan endingnya tidak kemana-mana Loh kenapa begitu Bang? Kenapa game Fight Forever ini dianggap kemana-mana Padahal kan dia udah ngasih pembeda soal ini dan itunya Ketauilah teman-teman Sebenarnya gak ada pembedanya si Fight Forever ini Kadang gini-gini Saya bilang gak ada pembedanya kenapa? Fight Forever ini tidak memberikan identitas yang jelas soal game wrestling itu sendiri Jadi selain kita ngasih sebuah produk berupa game Yang perlu kita ketakui juga adalah Bagaimana si game itu dikemas Mau gamenya cenderung mengarah seperti apa Kalau yang saya bisa ambil contoh Selain Fight Forever ada tiga game yang populer Game bulat ya Spesifiknya Yaitu 2K Dengan WWE-nya Jadi ada WWE 2K Terus ada Fire Pro Wrestling Dan satu lagi ada Wrestling Revolution Wrestling Revolution Itu game Keuntungannya adalah satu Free-to-play Yang kedua Dia punya seperti Kemudahan untuk mengakses customization dan lain sebagainya Yang mana Ini menguntungkan banyak pemain ya Dalam artian Oh ini pegulatnya bisa di Otak atik nih sesuai dengan kemauan kita Kurang lebih seperti itu ya Terus Fire Pro Wrestling Sama kurang lebih seperti itu juga Cuman memang gamenya pixelated dan Dua dimensi Selain itu juga Customization-nya juga jauh lebih luas ya Untuk kalangan Gulat di Asia Salah sebetulnya adalah New Japan Yang ada beberapa pack itu Dan saya pengen beli dari dulu Tapi gak pernah kesampaian Karena Tiap promo Selalu gak ada uang Dan yang terakhir adalah WWE 2K Dia menjual apa? Simulasi gulat Yang mana pertandingannya dibuat Serealistis mungkin Semirif mungkin Dengan apa yang terjadi Di dunia gulat saat ini Dan Fight Forever Menjual apa? Gak tahu jual apa kan? Coba teman-teman Mau bilang pembeda Dari WWE 2K Apa yang mau dikejar? Dari segi grafik Ya grafik sih Saya gak bisa bilang Ini grafik terbaik Ini grafik terburuk Atau gimana Ya cuman memang Jauh dari kartu Probex juga gitu loh Mau ke arah kartunis Gak masuk Mau ke arah realistik Apa lagi gitu Terus juga dari segi fitur Nah Terbatas juga Fitur yang bisa digunakan Fight Forever Gak terlalu ngasih fitur yang signifikan Selain itu juga Salah satu yang menjadi Masalah utama Dari Fight Forever Itu adalah apa? Ini game tidak tahu Segmentasinya untuk siapa Mungkin Ada sebagian dari teman-teman Yang akan bilang Oh bang Segmentasinya AEW ini kan Si Fight Forever ini kan Untuk Diehardnya AEW Oh bang Ini kan segmentasinya Untuk pasar kasual Pasar yang ingin Menikmati game Tapi Kalau dikasih WW2K Mahal Dalam artian Belikan Minimal 600 ribu Itu kalau yang di Steam Yang di PS Lebih mahal lagi 900 ribu Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Perlu diketahui Bersamanya Teman-teman Bahwa Fight Forever ini Gak tahu Junturannya Yang ke siapa Kalau misalkan Mau diarahkan Ke pasar kasual Jelas Gak masuk Karena Tidak semua orang Relate dengan AEW Dan AEW Sendiri Tidak terlalu Mengkomunikasikan AEW As a brand Ke pasar kasual Bisa dilihat Sendiri kok Kalau untuk Pasar yang segmenten Dalam artian Untuk Fans bulat Secara spesifik Fans AEW Gak juga Karena Approachnya Buat saya Jauh dari kata Segmented Approachnya Memang cenderung Diberikan Untuk kasual Jadi kayak Gak punya Identitas Yang pas Untuk si Fight Forever ini Bertanding Untuk Meramaikan pasar Gak jelas Cenderungannya Dan katanya Fight Forever Dalam hal ini AEW Sebagai yang punya Game nya Itu akan Mengganti Yuks Dengan Developer Lain Yang mana Buat saya Ini adalah Hal yang Harus diluruskan Dulu Kenapa Yang pertama Masalah utama Itu bukan Di Yuks Tapi di AEW Itu sendiri Kenapa Gini Kita coba Perdalam dulu Kasusnya Sebenarnya Saya sudah pernah Bahas di channel Saya sendiri Jadi teman-teman Silahkan scroll Agak ke bawah Berapa bulan Kemarin Saya bikin Dedicated Di video ini Yang Anda Updatenya Sedikit Jadi Kenapa Saya bilang Masalah utamanya Justru ada Di AEW Itu dikarenakan AEW Sendiri Tidak Terlalu Dalam hal ini Tidak terlalu Memberikan Kejelasan Yang pasti Mengenai Game nya Itu sendiri Baik dari Development nya Sampai ke Publishing nya Jadi Kenapa Dipilihnya THQ Nordic Dan juga Yooks Itu dikarenakan Dua nama ini Dua perusahaan ini Adalah Dua perusahaan Yang sukses Membuat Game WWE Di Masa yang lalu-lalu Bahkan sampai Ke game yang terakhir Yaitu WWE 2K 19 Emang sih Waktu itu THQ nya Sudah bubar Tapi kan Yooks nya Masih Masih sama WWE Waktu itu Sampai 2019 Dan 2020 Itu dipindahkan Ke developer baru Namanya Visual Concept Tapi memang Visual Concept Ini Gak semata-mata Developer baru Terus mulai dari No Karena dia juga Sudah ikut Dari beberapa tahun Sebelumnya Sebagai support Jadi bukan sebagai Yang utama Cuman support aja Support dari Pengembangan yang Dilakukan oleh Yooks Pool itu Mulai dari 2020 Di 2K20 Yang gamenya Hancur parah Dan Gak playable Kesannya Oke Kenapa Masalah Utama ada Di AEW Jadi teman-teman Kalau misalkan Teman-teman belum Tau Itu di awal Pengembangannya Requestnya AEW Sama Yooks itu Gak ada yang Masuk Masing-masing Kesatu sama Lain ya Jadi AEW itu Maunya Ya Maksli Banyak penggulatnya Dia yang Masuk ke sana Terus Juga Banyak Fitur Dan lain Sebagainya Sementara Dari Yooks sendiri Sudah bilang Dengan Budget yang AEW Tawarkan Mereka Cuman Bisa Bikin Game Kurang Lebih Speknya Seperti 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 Ini Jadi Kayak Orang Mau Rakit PC Gaming Minta Spek 20 Juta Tapi Ngasih Uang 7 Juta Masuk Gak Kira Enggak Kan Nah Itu Kurang Lebih Seperti Itu Yang Diinginkan Oleh AEW Karena Kalau Misalkan Teman-teman Gak Tau Itu Si AEW Itu Ingin Gamenya Selevel Game AAA 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 Sebuah Game Bukan sebuah Gamenya Sebuah Kategori Yang Mana Secara Budget Itu Dianggap Sangat Besar Dan Sangat Fantastis Rata-rata Kalau Benda Sumber Saya Baca Ini Adalah Di Angka 60 Sampai 80 Juta US Dollar Bahkan Mungkin Bisa Sampai 100 Juta US Dollar Untuk Pengembangan Satu Game AAA Sementara Yang Diberikan Oleh AEW Kepada Yooks Di Awal Pengembangan Fight Forever Berapa Saya Kasih Waktu 5 Detik Silahkan Teman-teman Tembak Oke Sudah Ketebat Berapa Jawabannya Silahkan Tulis di Comment Jawabannya Adalah Jadi Saya Reveal Akhir Aja Oke Jadi Budgetnya Ini Tidak Masuk Antara Yang Maunya AEW Sama Yang Maunya Yooks Yooks Itu Dengan Budget Segitu Cuma Bisa Ngasih Fiturnya Kurang Lagi Seperti Ini Result Seperti Ini Dan Lagi Sebagainya Dan Lagi Sebagainya Mungkin Bisa Dimasukkan Tapi Gak bisa Sekarang Karena Bertahap Kita Juga Harus Evaluasi Bagaimana Perkembangannya AEW Game Five Forever Ini Dan Setelah Lama Berdiskusi Berdebat Dan Sebagainya Akhirnya Sepakat Fiturnya Cuman Ada Berapa Bigi Terlalu Banyak Juga Dan Jumlah Result Cuman 32 Kalau Masalah Sedikit Banyak Masih Mending Fighting Games Tekken Tekken 8 32 Karakter Variasi Banyak Dari Moveset Dan Lain Sebagainya Itu Banyak Fight Forever 32 Pegulat Apa Yang Dihasilkan Moveset Sedikit Dan Lain Sebagainya Sehingga Masih Jauh Dari Kata Puas Terus Juga Kalau Misalkan Ada Yang Bilang Oh Ini Masalahnya Karena Developer Jadi Harus Diganti Dan Lain Sebagainya Ya Sekarang Kita Masuk Ke Permasalahan Berikutnya Yaitu Demand AEW Emang Gak Muluk Jadi Mau Langsung Tinggi Aja Padahal Persiapan Minim Juga Dalam Artian Gimana Kalau Misalkan Saya Bilang Si AEW Tuh Enggak Bisa Menyesuaikan Dengan Pasar Balik Lagi Seperti Yang Tadi Sudah Saya Bilang AEW Tuh Tuh Penempatan Dia tuh Mau Gimana Si Game Karena Beberapa Game Yang Sudah-sudah Punya Marketnya Sendiri Dan Banyak Orang Yang Bisa Menyesuaikan Market Itu Sementara Survive Forever Gak Bisa Gitu Sehingga Ketika Rilis Di 2023 Kemarin Di Tanggal 28 Juni Itu Dengan Harga 550 Ribuan Di Indonesia Dan Kalau Di US Itu Kalau 50 Dollar Pembelinya Gak Banyak Bahkan Kalau Misalkan Sampai Saya Cari Pemain Di Itu ya Di Steam Itu gak Terlalu Banyak Juga Bahkan Coba Saya Sambil Cari Sampai Saya Cari Playernya Pemainnya Total Sekarang Ada Berapa Total All Time Peak Itu Berarti Puncak Banyaknya Pemain Yang Memainkan AW5 Forever Secara bersamaan Itu Ada Di Angka 2210 Angkanya Memang Cukup Oke Tapi Teman-teman Tahu Tidak Berapa Jumlah Player Yang Memainkan AW5 Forever Detik Ini Ketika Saya Recording Saya Recording Tanggal Dua Setelah NXT Premier DCW Itu Berapa Peaknya Jumlah Player 3 Player Doang Peak 24 Jumlah Cuma 8 Kecil Sekarang Dengan Game Sempi Itu Berarti Anda Yang Salah Bukan Cuma Dari Pengembangan Dari Publishing Juga Ya Keputusan AEW Untuk Memilih THQ Nordic Itu Karena Apa Kalau Misalkan Murni Karena Oh Kemarin Waktu Smackdown Versus Raw Mereka Juga Yang Nge-publish Bisa dong Ya Gimana Ya Approach 10 tahun Kebelakang Tidak bisa Dipakai Buat Approaching Sekarang Karena Approach Di Tahun Sekarang Jauh Lebih Masih Dan Lebih Gampang Sebenarnya Tapi Memang Lagi-lagi Kemampuan SDM Seperti Apa Kalau Tidak bisa Dianalisis Terlebih Dahulu Ya Ini Jadinya Gaming Juga Tidak Kemana-mana Gitu Loh Sehingga Kalau Misalkan Tadi Yang AEW Rencanakan Adalah Mengganti Developer Dari Yux Ke Developer Lain Itu Jauh Lebih Gaca Lagi Jauh Lebih Beresiko Lagi Kenapa Karena AEW Harus Memulai Pengembangan Dari awal Lagi Meskipun Katanya Si Five Forever Itu Yang punya AEW Bukan Yux Oke Kita Tidak ada Masalah Dengan hal Itu Tapi Gini Si Developer Baru Itu Pasti Dia harus Belajar Lagi Dimana Cara Menyesuaikan Gaming Sudah ada Menjadi Lebih Bagus Dan Lebih Bagus Lagi Itu Itu Semua Harus Dibicarakan Lagi Harus Disepakati Lagi Sehingga Saya khawatirnya Ketika Pindah ke Developer Baru Hasilnya Juga Tidak Sesuai Dengan Harapan Dalam Artiannya Baik AEW Maupun Developer Baru Ini Sama-sama Gak Bisa Masuk Dimana Seperti Apa Saya Apresiasi Dengan Apa Yang Sudah AEW Lakukan Sampai Sekarang Membuat Video game Fight Forever Ini Tapi Mohon Maaf Dengan Budget Segitu Di Awal Buasai Itu Jauh Dari Kata Bagus Bahkan Kita Udah Bisa Banyak Menemukan Indie Game Yang Punya Kualitas Dan Bisa Dibilang Menjamin Untuk Kita Enjoy Dengan Game Tidak Dengan Fight Forever Ini Kalau Misalkan Teman Teman Ingin Cari Game Saya Menyenangkan Tiga Game Tadi Wrestling Revolution WW2K Sama Fine Pro Wrestling Tergantung Dari Teman Teman Butuhnya Game Yang Gimana Tidak Dengan Fine Forever Lagi Lagi Kalau Kata Saya Jadi Sekarang Solusinya Gimana Solusinya Mau Tidak Mau AEW Harus Keluar Uang Lebih Banyak Untuk Development Kalau Misalkan Tunjuan Utama AEW Adalah Untuk Membuat Game Sukses Bukan Sebagai Sarana Marketing Saja Kalau Sarana Marketing Terserah Mau Berapa Uangnya Mau Berapa Terserah Suka 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 Kalau Saya Lihat Sering Sering Ngegoreng Di Media Dan Rumor Gitu Belum Tau Dealnya Seperti Apa Bahkan Si Tonikan Sendiri Belum Bilang Tapi Tiba Tiba Sudah Digoreng Begini Sudah Digoreng Begitu Bahkan Sesi Penggolat Sendiri Ikutkan Goreng Saya Kayak Ah AEW Beritanya Goreng Semua Gitu Karena Salah Salah Salahnya Five Forever Itu Adalah Dito Nikan Juga Dalam Artian Terus Keseringan Ngomong Jadi Tonikan Ini Juga Sering Ngoreng Sering Ngoreng Five Forever Karena Menurut Yux Menurut THQ Menurut Pihak AEW Sendiri Diwakil Kenyomega Itu Bilang Gamenya Belum Siap Tapi Tonikan Selalu Bilang Gamenya Ready Gamenya Ready Gamenya Ready Jadi Ketika Keluar Tidak Memuaskan Dan Katanya Orang-orang AEW Bahkan Tidak Ada Yang Puas Dengan Game Yang Sudah Keluar Terus Kenapa Dirilis Saya Mending Mundur Terserah Berapa Tahun Yang Penting Game Polis Pertian Sudah King Selong Dan Sudah Bisa Dimainkan Dengan Baik Terserah Lagi-lagi Kalau Misalkan Teman-teman Tidak Setuju Dengan Hal Silahkan Saya Berani Ngomong Gini Karena Saya Sudah Ngobrol Dengan Beberapa Teman-teman Bahkan Kerabat Saya Ada Yang Developer Game Juga Dia Lagi Merintis Dan Dia Tahu Masalahnya Five Forever Kurang Lebih Sama Dengan Apa Yang Sudah Dihomong Saya Sebelum Jadi Teman-teman Tahu Berapa Budget Awal Yang Dikeluarkan Oleh AEW Untuk Fight Forever Kepada Yux Jawabannya Adalah Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Wrestling Universitas Indonesia Kalau Mau Ngobrol Sama Saya Silahkan Di Channel Mif Wrestling Itu Free Saya Seling Bikin Video Di Sana Jawabannya Adalah 3 Juta 3 Juta Kecil Kecil Banget Karena Si Game Triple Itu Ada Di 60 Sampai Juta Ini Coba 3 Juta Gila Kurang Kecil Apa Itu Itu Jadul Hari Ini Kita Bisa Bertemu Di Video Berikutnya Di Minggu Depan Dengan Video Dan Bahasan Bahasan Lain Yang Menarik Soal Wrestling Silahkan Comment Kalau Ada Ide Kritik Saran Dan Lain Sebagainya Ini Juga Kita Terus Sama Admin Wrestling Universitas Indonesia Bang 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 Mau Bahas Apalagi Bang Saya Juga Teman-teman Kalau Bisa Kasih Masukan Aja Gak Apa Apa Kita Nanti Free Discuss Aja Atau Tiba-tiba Saya Baca Q&A Juga Gak Masalah Yang Penting Ada Aja Dulu Ya Itu Aja Dulu Segian